Intro Selamat pagi pemirsa penyusunan perundang-undangan kini tidak ubahnya ibarat permainan sulap Ketika pembuat undang-undang baik pemerintah maupun DPR sudah berkehendak Maka tidak butuh waktu lama untuk mengegolkannya Pengesahan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Dan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi refleksi sebuah beleid yang dibahas kilat dengan tenggat yang sangat singkat Inilah editorial media Indonesia Jumat 20 September 2024 dengan tema Legislasi kilat merupakan mandat Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Goden Syuh Suhardi Bang Goden Selamat pagi Selamat pagi Kita buka editorial dengan Sim Salabim Oh enggak ya? Beda ya? Itu nanti akan kita bahas legislasi kilat merupakan mandat Kita berbicara tentang mandat dari masyarakat yang seharusnya dilibatkan partisipasinya ya Bang Goden Syuh Itulah menjadi top ke dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa kami nanti undang Anda untuk berpartisipasi Dan legislasi kilat lupakan mandat Selamat menyaksikan Penyusunan perundang-undangan kini tak ubahnya ibarat permainan sulap Ketika pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah berkehendak Maka tak butuh waktu lama untuk menggolkannya Bahkan dilakukan dengan skema Sim Salabim Segala aturan dan ketentuan proses legislasi dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2022 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 tidak lagi dihiraukan Semua prinsip-prinsip dalam proses legislasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi diterabas DPR dan pemerintah selalu kompak untuk merevisi Undang-Undang dengan cepat Minim partisipasi bermakna dari publik Dan akhirnya tidak jarang menghasilkan sejumlah ketentuan baru yang memicu kontroversi Proses legislasi dengan prinsip kejar tayang juga akan membuat kualitas legislasi kedodoran Pengesahan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan Undang-Undang Kementerian Negara Menjadi refleksi sebuah bilet yang dibahas kilat dengan tenggat yang sangat singkat Jika revisi Undang-Undang Kementerian Negara hanya membutuhkan waktu pembahasan sehari Pada Senin 9 September Begitupun dengan revisi Undang-Undang One Team Press Yang juga dikebut dalam sehari pada keesokan harinya Gilatnya proses legislasi jelas membuat prosesnya dipertanyakan Semestinya dalam penyusunan sebuah aturan perundang-undangan Ada naskah akademik dan pelibatan publik yang luas Sehingga publik memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Di balik perumusan Undang-Undang Ditambah dengan absennya partisipasi publik dalam penyusunan dua bilet tersebut Kian lengkaplah Aksi menerabas ketentuan dalam pembuatan Undang-Undang Padahal partisipasi publik sangat penting Sebagai perwujudan demokrasi substantif Mencegah legislasi bermasalah Dan meminimalkan dampak buruk Semestinya perlakuan revisi atau pengesahan Undang-Undang Didasarkan atas kepentingan luas publik yang sangat mendesak Bukan sekadar kepentingan para elit Perlu ditegaskan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Kementerian Negara Dan revisi Undang-Undang One Team Press Yang tanpa melibatkan partisipasi publik Mencerminkan politik legislasi yang dihasilkan Tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan Kepentingan, serta keinginan masyarakat Betapa sialnya nasib bangsa ini Ketika Undang-Undang yang memang dibutuhkan Justru ditelantarkan nasibnya Misalnya Undang-Undang tentang perampasan aset Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga Ataupun Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat Yang tak menarik bagi DPR untuk mengegolkan Padahal usulan terbitnya Undang-Undang itu Sudah bergulir bertahun-tahun Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan Bahwa DPR dan pemerintah memang lebih Mendahulukan kepentingan mereka Jika dipandingkan dengan kebutuhan rakyatnya Undang-Undang Kementerian Negara dan One Team Press Amat gamblang ditunjukkan untuk mengakomodasi Bagi-bagi kepentingan yang jangka pendek Elit kekuasaan Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Dibutuhkan pemerintahan mendatang Untuk menggemukan kabinet Tujuan serupa juga melatar belakangi Revisi Undang-Undang One Team Press Dengan menghapus patasan jumlah anggotanya One Team Press Elit politik, baik itu di legislatif maupun eksekutif Seakan berkongsi untuk memperbanyak kursi kekuasaan Tentu dampaknya akan membebani keuangan negara Anggaran bakal tersedot untuk urusan yang tidak bersentuhan langsung Dengan kebutuhan rakyat DPR seakan lupa pada perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat Aspirasi rakyat seharusnya menjadi roh utama dalam setiap kerjanya Semestinya pantang bagi DPR mengabaikan Apalagi menentang aspirasi pemilik sejati mandat Legislasi kilat lupakan mandat Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami undang Anda untuk memberikan opini Anda Melalui telepon interaktif di 021-583-99100 Kami akan kembali usaha jeda Tentang bersama kami Dan kembali di editorial media Indonesia Ini tapi baik tidak kalau misalnya pengesahan undang-undang itu dinilai Tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna Ada kata bermakna disitu Bagaimana Anda melihatnya Terutama terkait dengan pengesahan undang-undang Watimpres Dan juga penambahan kementerian Ya saya kira tidak baik lah Pasti itu baik ya Karena bagaimanapun satu belet itu Satu undang-undang itu Itu terkait dengan hadat hidup seluruh rakyat Indonesia Dan kalau urusannya untuk seluruh rakyat Indonesia Yang membicarakannya itu hanya beberapa orang di DPR Ya pasti tidak baik Jadi saya kira sih DPR ini memang sekali lagi ingin membuktikan Bahwa DPR periode 2019-2024 ini Memang hampir secara apa itu Secara total gitu ya Mengabdikan fungsi legislasi itu Untuk melayani kepentingan emis badan Untuk melayani kepentingan oligasi saja Nah ketenderungan membahas cepat ini Sudah muncul bahkan sejak tahun 2020 Untuk beberapa RUU yang disahkan di tahun 2020 Misalnya ESDR Berlanjut kita kerja Lalu ada IKN di akhir-akhir ini Jadi saya kira ini sudah jadi Sebagai trademark DPR 2019-2024 ini Tapi kan mereka mewakili kita ya Mewakili konstituen sebenarnya Bang Lusius Nah soal partisipasi publik yang bermakna itu Idealnya seharusnya seperti apa sih Jika memang dilibatkan dalam pembuatan undang-undang Bang Lusius? Ya sekiranya Mestinya publik itu sudah dilibat ke sejak penyusunan raf Karena itu dilakukan oleh badan legislasi ya Untuk dua RUU yang disahkan kemarin itu RUU Batintres dengan RUU Kementerian Negara Sejak proses penyusunan Penyusunan naskah publik mestinya sudah diajak Untuk membicarakan Apa yang kemudian ingin diatur dalam undang-undang itu Dan pelibatan yang semakin bermakna itu Mestinya ditunjukkan saat pembicaraan tingkat satunya DPR tidak sulit sebenarnya untuk memastikan Pelibatan publik itu Dengan misalnya mengundang jumlah lembaga Atau sejumlah kelompok masyarakat Yang punya perhatian khusus Perhatian isu-isu yang sedang dibahas oleh DPR Dalam RUU tertentu Jadi pertama sih Partisipasi bermakna itu ya Dengan berupaya untuk kemudian mendengar Apa yang kemudian Jadi aspirasi publik itu Berikutnya di tahap berikutnya Baru kemudian bicara soal Bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh publik itu Coba diakomodasi oleh DPR Dalam pasal-pasal yang kemudian ada dalam satu RUU Jadi yang paling mendasar saja itu Mereka belum melakukan Yaitu mengundang Partisipasi publik itu ya Untuk ikut terlibat dalam proses pembicaraan Apalagi kemudian bicara soal Mengakomodasi aspirasi publik itu Dalam pasal-pasal di undang itu ya Bang Lusius Artinya kalau kita mengevaluasi ini Mereka sudah mau selesai Dan nanti akan digantikan oleh para wakil rakyat Dan nanti akan segera duduk di parlemen Artinya harus dievaluasi apa Dan apa yang bisa kita Istilahnya itu rapornya bagaimana Dalam hal pelibatan masyarakat Dalam pembuatan undang-undang yang Anggota DPR yang kemarin Ya saya kira Ini mungkin DPR paling buruk gitu ya Di era reformasi ini Ketika di tahun kelima Baru 26 RUU Dari 259 daftar RUU prolegnas Yang sudah disahakan oleh DPR gitu ya Jadi baru 10% Dari target yang ditetapkan DPR Dalam prolegnas 2020-2024 ya Kalau DPR mengatakan ada Seratusan lebih RUU yang disahakan Itu 3 per 4 nya itu Adalah RUU tentang Daerah otonomi Yang sudah lama sebenarnya Punya undang-undang Tapi hanya dipisah-pisah Atau diatur lagi Nabang undang-undangnya Di periode ini ya Jadi Rapornya pasti buruk sekali lah DPR yang sekarang ini Untuk perusahaan legislasi gitu ya Tidak ada tandingan Soal buruknya itu Dibandingkan DPR-DPR sebelumnya Oke baik Terakhir Bang Lusius Ini artinya Undang-undang tadi baru 10% Dari target prolegnas Yang seharusnya diprioritaskan Yang sudah jelas-jelas Ini mendapatkan atensi dari publik Ini adalah Terutama ada perampasan aset disitu Perlindungan pekerja rumah tangga misalnya Kemudian juga tentang Masyarakat hukum adat Artinya jika itu Memang tidak diprioritaskan Jika selama ini terkesan Ditunda-tunda Atau tidak dibahas Apa yang bisa Anda tangkap dari situ? Ya itu tadi Mereka memang Membuktikan dirinya Mengutamakan Pengabdian mereka Pada Kepentingan oligarki Pada kepentingan elit itu gitu ya Jadi Mereka Akan selalu mendahulukan RUU yang Kepentingannya itu Untuk elit dan oligarki itu Ketimbang kemudian Untuk kepentingan publik Karena misalnya kita lihat Di RUU Perlindungan pekerja rumah tangga gitu ya Sudah sejak bulan Juni RUU itu sudah selesai dibahas Di pembicaraan tingkat 1 Di proses pembahasan Di alat kelengkapan DPR Tapi apa kemudian yang bisa menjelaskan Pimpinan DPR Menyimpan agenda Pengesahan RUU PPRP itu Sampai beberapa bulan setelah itu Sampai sekarang Ya berapa bulan Empat bulan Dan Itu kelihatan sekali Bagaimana kemudian Sikap mereka gitu Terhadap RUU PPRP itu Yang jelas-jelas Memang ditunggu oleh publik gitu Kehadirannya gitu ya Begitu RUU Batin Pres Kementerian Negara muncul Ya Sampai lupa mereka dengan RUU PPRP ini Jadi Saya kira sini situ Makin jelas gitu ya Dulu juga Kerasan seksual itu Juga mengalami nasib serupa Jadi sudah selesai Dibitarakan di pembicaraan tingkat 1 Disimpan sekian lama gitu ya Dan mendahulukan RUU lain gitu ya Baru kemudian disahkan Jadi Saya kira Ya dengan itu Kita bisa melihat Bagaimana sesungguhnya Prioritas Menurut DPR Sekarang ini Ya mereka akan selalu Mendahulukan Apa yang oleh elit Atau oligarki itu Jadi sesuatu yang mendesak Ketimbang kemudian Apa yang oleh rakyat Dianggap Sesuatu yang mendesak Terima kasih Bang Lucio Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Itu tadi peneliti Formapi Lucio Sekarus Bang Godens Beberapa undang-undang Istilah itu masyarakat Sudah teriak Bukan hanya melalui media sosial Bahkan turun ke jalan Juga berdemo Tapi ternyata itu Tidak menjadi prioritas Saya agak kaget ya Ya meskipun sudah tahu Tapi diingatkan kembali Bahwa ini hanya 10% Dari target prolegnas Yang dibahas Nah ini artinya apa Bang Godens Ya tentu Pertanyaan dasarnya itu Mengapa Harus ada Partisipasi Publik gitu kan Partisipasi Tentu 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 dasar Pertanyaan utamanya Atau Mengapa harus ada Partisipasi publik Tujuannya itu Untuk Untuk mencegah Fenomena Bagaimana Kemauan negara Dilegalkan semua Dan seakan-akan Menjadi demokratis Atau di dalam istilahnya itu Atau Kratik legalism itu Itu yang dicegah gitu Sehingga Rakyat Yang memiliki Atau Pemegang Mandat itu Harus dihormati Lewat Persetujuan Rakyat Terkait dengan Undang-undang Yang mengatur kehidupannya Jadi yang terjadi sekarang Dengan tidak melibatkan Partisipasi masyarakat Seluruh Kemauan negara itu Dilegal formalkan Dan itu dipaksakan Untuk ditati oleh rakyat Nah disitu Menjadi Problem Ketika Yang dilegalkan itu Memberikan kewenangan Yang Sangat luas Atau kewenangan Tidak terbatas Kepada Apa Pemerintah Yang kemudian Akan dikhawatirkan Menjadi bibit-bibit Autoriter Disana nanti Karena itu Harus dicegah lewat Partisipasi publik tadi Atau dengan kata lain Harus ada Apa Harus ada Pendapat rakyat Ada persetujuan rakyat Yang memiliki mandat itu Terhadap Setiap pembentukan undang-undang Karena Itu di dalam Undang-undang Tentang Peraturan perundang-undangan Terakhir itu Undang-undang 13 2022 itu Di pasal 9 Menentu Tegas sekali kok dikatakan Bahwa Harus ada Partisipasi publik Jadi sudah tercantum Secara detail Bahkan Nah Bang Godens Menurut MK tadi Harus didengarkan Kemudian dipertimbangan pendapatnya Dan diberi penjelasan Ini apakah selama ini Jika kita menilai Dalam Apa ya Periode Wakil rakyat yang Kemarin Itu apakah memang Tidak pernah dilakukan Karena kalau kita lihat Di luar saja Itu misalnya rapat Dengar pendapat Yang benar-benar melibatkan Masyarakat Dan itu Terlihat begitu Nah apakah Ini memang tidak dilakukan Atau tidak terekspos Karena memang kurang diberitakan Atau bagaimana Bang Godens Ya mungkin kita perlu jujur Untuk menilainya ya Setidaknya menurut saya Itu ada tiga fenomena Yang terjadi di DPR itu Yang pertama itu Ada Undang-undang Atau rancangan undang-undang Yang dibahas Mengikuti Ketentuan yang Memang diharuskan Untuk melibatkan Partisipasi publik Itu ada Yang kedua itu Ada undang-undang Yang Masuk ke DPR Sempat dibahas Tetapi tidak terlalu Apa ya Tidak punya Daya tarik gitu Sehingga dibiarkan saja gitu Atau Bertentangan Dengan kepentingan Pembuat undang-undang Katakanlah undang-undang Perampasan aset itu Sudah sampai di meja Pimpinan DPR Sampai sekarang itu Tidak dibahas gitu Atau Antesnya Amanat Presiden Untuk Membahas undang-undang itu Sudah sampai di meja Ketua DPR Tetapi kan Tidak dibahas Atau undang-undang Perlindungan Pekerja rumah tangga Pekerja rumah tangga Sejak Juni tadi Kata Bang Lusius Yang disebut juga Pekerja serbet Tidak juga Disahkan Dan yang ketiga itu Fenomena ketiga itu Adalah Undang-undang Yang Punya kepentingan Politik sangat tinggi Dan itu Biasanya dibahas Dalam Tempo 3 jam Paling tinggi Terakhir itu Yang ditolak oleh masyarakat Dan berhasil Ditolak itu Revisi Undang-undang pilkada itu Itu kan dibahas Tidak selalu Lebih dari 1 jam Jadi seandainya Tidak turun ke jalan Saat itu Masyarakat penolakan Tidak besar Bisa langsung lolos Atau dengan kata lain Kalau Sangat Tinggi Kepentingan Politiknya Dan itu Menguntungkan Para pembuat Undang-undang Oh itu Hitungan detik pun Bisa jadi Bisa disahkan Ini yang kebutuhan Menggelitik saya Kalau memang Akhirnya Benar-benar didengarkan Aspirasi rakyat yang didengar Adalah kemarin Yang revisi Undang-undang pilkada Masa harus turun ke jalan dulu sih Bagi rakyat ini Agar suaranya didengar Soal pembuatan undang-undang ini Dan Kalaupun memang turun ke jalan pun Ini sudah dilakukan loh Teman-teman PPRT Teman-teman yang juga Aktifis anti korupsi Ini tidak terhitung Jumlahnya mereka turun ke jalan Masa harus seperti itu sih Bang Odenis Ya ini soal apa ya Kepekaan Berakil rakyat Akan Kebutuhan rakyatnya Harus Yang saya bilang tadi itu Seluruh Kemauan negara itu Dipaksakan Untuk dilegalkan Dan tidak ada Korelasinya Atau tidak ada hubungannya Dengan kepentingan rakyat itu sendiri Sangat jauh gitu Katakan rakyat Katakan rakyat membutuhkan Undang-undang perlindungan Apa Akan kembali Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat tanda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa legislasi kilat Lupakan mandat Itulah topik kita pada pagi hari ini Saatnya kami undang Anda Untuk berpartisipasi melalui Samengkan Telepon yang pertama Ada Pak Tasrik Usman Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pak Tasrik, selamat pagi Selamat pagi Pak Sikbal Selamat pagi Pak Gondensius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tasrik, sebagai rakyat yang diwakili Teman-teman yang ada di DPR Apakah selama ini Anda sudah merasa Mandat ada dilibatkan dalam pembahasan undang-undang? Ya, pemandangan yang tidak mendidik Dan tidak elok ya Ketika paripurna yang dilaksanakan oleh DPR Dan pemerintah kemarin di gedung parlemen Yaitu mengisahkan tiga rancangan undang-undang Masalahan tim pres, keimigrasian, dan kementerian negara Itu hanya dilaksanakan tiga hari saja Artinya Legitimasi dari sebuah rancangan undang-undang ini sangat diragukan Tidak melibatkan partisipasi publik Dan ini pemerintah dan DPR meninggalkan legis yang tidak baik Di akhir masa jabatannya Coba bayangkan karena yang menyangkut Waktim Presiden Kementerian Negara Itu kan menyangkut kepentingan elit dan kekuasaan Itu mereka buru dalam waktu hanya beberapa jam Tetapi ada undang-undang yang perlindungan pekerja rumah tangga Itu sudah 20 tahun tidak kunjung diundangkan Jangan sampai masyarakat itu menilai bahwa Ini kan Dewan Perwakilan Rakyat Jangan hanya mementingkan elit dan kelompok saja Saya khawatir kalau seperti terus begini Yang di manajemen sebuah negara Ini akan mendapatkan perhatian dari yang maha kuasa Artinya rakyat yang diwakili sudah tidak pernah merasakan Misalnya undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga Itu sangat dibutuhkan Tetapi kalau sampai sekarang tidak ada apa Sudah banyak korban juga ya Pak Terserik Kita mengajak masyarakat Mari kita doakan ke depan Mudah-mudahan pemerintah dan DPR ini semakin sadar Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ada Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Ondo bagaimana Anda melihat Pembahasan undang-undang yang kejar tayang ini Saya melihat penyusunan undang-undang oleh pemerintah dan DPR Bila untuk kepentingan bos atau raja Maka cepat prosesnya Tidak perlu tanya-tanya rakyat lagi Tidak perlu lagi kita Mereka berpikir bagaimana Tentang partisipasi publik yang bermakna tersebut Ini sangat lancar Undang-undang kementerian dan undang-undang one team press Lancar sekali dibuatnya Tetapi bila mengenai undang-undang perampasan aset Macet Undang-undang PRT juga macet Undang-undang kementerian itu Bung Iqbal 34 menteri sekarang dihapus Jadi terserah presiden Mau 44, mau 100, terserah Begitu juga di bidang what impress Sekarang bukan di bawah presiden lagi Tapi merupakan lembaga tersendiri Mereka juga lupa ya Kalau kabinet itu Asal-usul kata kabinet itu adalah Berasal dari kelompok yang lebih kekil Dari Dewan Penasehat Monarki Inggris zaman itu Jadi kabinet itu adalah ruang kekil Kalau nanti jumlahnya lebih besar Maka jangan kabinet namanya Mungkin aula net ya Demikian juga Menjadi besar sekali Anggaran yang akan dikeluarkan oleh negara Untuk fasilitas dan gaji kabinet gemuk Dan Dewan Lembaga One Team Press gemuk Ya kita bisa apa? Malah saya bertanya nih DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Atau Dewan Perwakilan Raja Dan Pak Kasri Usman Dari pembicaraan yang banyak itu Pertanyaan besar saya itu Pak Iqbal Rasa malu menjadi anggota DPR itu Tidak mewakili rakyat itu masih ada atau tidak Rasa malunya tuh Padahal dimakan itu uang-uang rakyat Yang bayar gajinya uang rakyat Kok bekerjanya udah tidak untuk rakyat Ini-ini-ini gimana negara ini Pak Iqbal Pak Golden Kenapa Anda merasa seperti itu Pak? Saya sangat merasa seperti itu Perampasan aset korupsi Pak Dari desa itu sampai ke ujung langit Karena itu korupsi Sudah tidak ada malu lagi Tidak pakai sangkut Tidak ada apa risih dia korupsi Kemarin kepala desa Cuma punya sepeda ontel Tiga tahun jadi kepala desa Sudah punya apansa Loh kok dibiarkan ini Pak? Ya Allah negara ini seperti apa? Mohonlah anggota DPR di pusat Dan di daerah Hampir mirip saja loh Pak Hampir mirip saja Jadi Menurut saya Apa kata pimpinan Tempo itu Ya sebaiknya negara ini Repolusi lah Pak Tidak layak lagi jadi negara demokrasi Aspirasi DPR yang membuat undang-undang DPR sendiri yang melanggar undang-undang Ini-ini gimana nih Pak Golden Dia membuat undang-undang Tapi dia sendiri yang melanggar undang-undang Pertanyaan besarnya Sadarlah Pak anggota DPR Pikirkan rakyat kecil di bawah Terima kasih Metro Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Semoga didengarkan ya Pak Ramadhan oleh para wakil kita Di gedung parlement saat ini Bang Golden Ternyata semua Miris ya Merasa tidak didengarkan begitu suaranya Nah Tadi ada yang menarik Soal poin legitimasi dan kualitas Dari undang-undang itu sendiri Apakah ini berarti Jika Istilahnya kejar tayang Tidak melibatkan partisipasi publik Legitimasi dan kualitas Dari undang-undang tersebut Dipertanyakan Ya tentu Tentu tidak dipertanyakan juga Karena sudah melewati Proses formal Nah Hanya ada satu lembaga Yang bisa menentukan Apakah undang-undang ini Sesuai dengan undangan dasar atau tidak Ya harus dibawa ke mahkamah konstitusi Supaya bisa dibawa ke mahkamah konstitusi Harus diberi nomor dulu Undang-undangnya Sepanjang belum diberi nomor Ya belum bisa dibawa ke mahkamah konstitusi Tetapi memang ada persoalan Pengesahan undang-undang itu kan Yang kemarin ya Itu kan hanya Sebelas hari sebelum DPR sekarang ini DPR periode 2019-2024 itu berakhir Berakhir ya DPR itu kan Pada tanggal 1 Oktober berakhir Itu berarti tinggal 11 hari lagi Sementara Pemerintahnya akan berakhir Kurang dari satu bulan Tanggal 20 Oktober ya Oktober itu presiden diganti Makanya kita selalu mengingatkan Sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat Bukan Dewan Perwakilan Regen Karena itu Di dalam konstruksi Undang-undang itu Harus ada partisipasi masyarakat Untuk mencegah Kemauan negara itu Secara sepihak dilegalkan Tetapi masih ada Jalan untuk mengatasi itu Dibawalah ke mahkamah konstitusi Kita ingat Di dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 91 tahun 2020 itu Tegas sekali dikatakan Sebuah undang-undang itu Akan dibatalkan Kalau Sarat formulnya tidak terpenuhi Apa sarat formulnya? Salah satu sarat formul Di dalam pembuatan undang-undang Menurut apa? Mahkamah konstitusi? Mahkamah konstitusi Atau menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Undang pembentukan Perundang-undangan itu Salah satunya adalah Partisipasi publik Partisipasi publik itu Ada tiga bentuknya Yang saya sebutkan tadi Yaitu hak rakyat untuk Dengar Dengar Hak rakyat untuk Dipertimbangkan Hak rakyat untuk Diberi penjelasan Kalau tiga ini Tidak terakomodidasi Di dalam pembuatan undang-undang Bisa saja Mahkamah konstitusi Membatalkannya Karena Sarat Formilnya tidak terpenuhi Oke Jadi yang disebut undang-undang Yang berkualitas itu Yang seperti apa Bang Godens? Yang berkualitas itu Formilnya itu terpenuhi Substansinya terpenuhi Substansi itu Isi pasal-pasalnya Itu benar-benar Untuk kepentingan rakyat Bukan untuk kepentingan Kepentingan rakyat gitu Oke Dewan perwakilan rakyat Bukan Dewan perwakilan rezim Atau tadi Dewan perwakilan raja Katanya Jangan sampai seperti itu Nah ini yang harus dibuktikan Artinya Ini juga menjadi PR Bagi Anggota DPR selanjutnya Bang Godens Ini kan sudah terang-benerang Ada beberapa undang-undang Yang memang publik Desakannya sangat kuat Puluhan tahun bahkan Yang PPRT itu Ya Kita bersyukur juga Di dalam Apa Undang-undang Pembentukan Perundang-undangan itu Rancangan undang-undang Yang tidak bisa disahkan Di dalam periode 2019-2024 itu Bisa di Apa Dibawakan Atau Didelegasikan Kepada DPR periode 2024-2029 Mudah-mudahan Rancangan undang-undang Pemerantasan aset Kalau tidak diselesaikan sekarang Begitu juga Rancangan undang-undang Apa Perlindungan Kerja rumah tangga Kalau tidak selesai sekarang Didelegasikan kepada DPR yang akan datang Untuk segera disahkan Gak usah dibahas-bahas lagi lah Disahkan aja gitu Daripada mengesahkan Apa Rancangan undang-undang Kementerian Negara Tanpa dibatasi jumlahnya Atau undang-undang Vantipres Yang statusnya itu Menjadi lembaga negara Setara dengan DPR juga kan Lembaga negara Gitu Dan jumlah anggotanya Bukan sembilan Tetapi Sesuai kebutuhan presiden Ya ini kan Menjadi persoalan Menjadi Pertanyaan besarnya Ada apa sih Maksud Diwalek semua ini Dan untuk siapa ya Kita akan bahas lebih lanjut Bang Godens Apa yang harus Menjadi PR bagi Anggota di PR selanjutnya Aspirasi rakyat Seperti apa Nanti Harus didengarkan Dan apa yang harus dibuktikan Sesaat lagi tetap lah Di editorial media Indonesia Ya dan kembali Di editorial media Indonesia Bang Godens Kita tentu tidak ingin ya Kalau pembahasan undang-undang itu Kejar tayang Sehingga menghasilkan undang-undang Yang tidak berkualitas Nah antriannya ini panjang Bang Godens ya Tadi Bang Lucius bilang Dari 259 undang-undang Yang masuk ke prolegnas Yang seharusnya diprioritaskan Baru 26 atau 10 persen Apakah ini nanti akan membuktikan Mana yang menjadi prioritas Dari anggota DPR selanjutnya Kepentingan mana yang mereka Utamakan begitu Ya tetapi Di sana itu ada Terjadi perdebatan ya Secara akademis Bisa dipertanggung jawabkan Perdebatannya itu Mengapa Pertanyaan besarnya Apakah yang dikejar itu Kuantitas undang-undangnya Atau Kualitas undang-undangnya Bagus sih Dua-duanya Artinya Kalau sudah ditetapkan Sebagai apa Masuk di dalam Rancangan undang-undang Prioritas Maksudnya dibahas Yang terjadi sekarang ini Kan banyak sekali Undang-undang yang Diselundukkan kemudian Bukan masuk prioritas Tetapi Yang diselundukkan itu Menjadi prioritas Nah Kalau soal jumlah itu Memang perdebatannya itu Mau kuantitas Atau Mengutamakan Kualitas Yang terjadi sekarang ini Kuantitasnya Tidak seberapa Kualitasnya Juga sangat diragukan Termasuk undang-undang Yang disahkan Kemarin itu Disahkan Dalam Di dalam teori itu Ada teori Bebek lumpuh Kalau pemerintahan itu Sudah terpilih Presiden baru Itu Mestinya Presiden yang sekarang Itu Tidak terlalu banyak Mengambil keputusan Yang apa Sangat mendasar Atau pemerintahan yang sekarang Pemerintahan maksudnya Depert dan presidennya Tidak terlalu Mengambil keputusan-keputusan Yang mendasar Atau Membuat undang-undang Bukan untuk Kepentingan sesat Apalagi sesat Itu kan Tetapi harus Untuk kepentingan Yang lebih Apa Strategis Kita harus Katakan Undang-undang Kementerian Negara Maupun Undang-undang Van Timpres Dan juga Jangan lupa Undang-undang Kemigrasian itu Juga Menimbulkan Perdebatan Yang Sangat mendalam Karena apa Di dalam Undang-undang Kemigrasian itu Sudah Dicabut Gitu Larangan Orang yang Patut Diduga Terlibat Kejahatan Bisa Pergi Keluar Negeri Tidak 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 Itu ada Hal-hal Baru Yang Bisa Menimbulkan Perdebatan Kedepannya Karena itu Masyarakat Sipil Bisa Mengajukan Apa yang Sudah Disepakat Itu Untuk Dibawakan Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Diujukan Kembali Yang menjadi Pernyanyakan Bagi anggota DPR Kita mungkin Mencoba Untuk melihat Dari perspektif Anggota DPR Untuk Yang dilantik 1 Oktober 2024 DPR Yang benar-benar Berpihak Kepada Rakyat Ini Jangan Membiasakan Fenomena Menjadi Tunduk Kepada Rakyat Hanya Pada saat Pemilu Sekali Dalam 5 tahun Tunduk Kepada Rakyat Setelah Itu Mengangkangi Rakyat Itu yang Terjadikan Yang terjadi Dan dinilis Berlangsung Dalam periode Yang kemarin Kalau menjelang Pemilu Itu Baik-baik Dua rakyat Setelah Terpilih Menjauhi Rakyat Mahal Tidak Untuk melibatkan Partisipasi Publik Sebenarnya Tidak Mahal Kalau ada Etikat Dan Di dalam Undang-Undang 13 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Sudah Ditentukan Pelibatan Rakyat Itu Pelibatan Persisipasi Masyarakat Itu Dimulai Dengan Pembahasan Naskah Akademis Dan Itu Pembahasan Naskah Akademis Itu Biasanya Melibatkan Sekelompok Masyarakat Sendikyawan Misalnya Di dalam Pembahasannya Di dalam Penyisenan DIM Oleh Pemerintah Itu Melibatkan Masyarakat Di DPR Juga Melibatkan Masyarakat Nah Pelibatan Masyarakat Pelibatan Masyarakat Di dalam Pembahasan Undang-Undang Itu Adanya Pada Tingkat 1 Karena Di sana DPR Dan DPR Dan Pemerintah Presiden Dalmal ini Mendiskusikan Hanya ada Ruang bagi Masyarakat Itu Di Pembahasan Tingkat 1 Karena Karena Begitu Memasuki Pembahasan Tingkat 2 Itu Kebenangan DPR Karena Penggunaan Hak Untuk Menyetuju Atau Tidak Menyetuju Sebuah Rancangan Undang-Undang Di tingkat 2 Artinya Sebenarnya Kita tidak Kekurangan Expert Ahli Perwakilan Masyarakat Sipil Yang seharusnya Dilibatkan Ya Kemauan Yang tidak Ada Dan Negara Ini Terlalu Kuat Keinginannya Untuk Melegalkan Kemauan Secara Sepihak Jadi Sudah Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Melibatkan Partisipasi Masyarakat Harus Ada Kemauan Baik Kita Mencoba Kusnuzon Tentu Kita Menaruh Harapan Terhadap Anggota DPR Yang nanti Akan Segera Menjabat 1 Oktober Yang nanti Akan Selesai Tinggal 11 hari Semoga Mandat Kita Tidak Dilupakan Terima kasih Bang Godens Dan Pemirsa DPR Saya akan lupa Pada peran mereka Sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Aspirasi Rakyat Ini seharusnya Menjadi Roh utama Dalam Setiap Kerja Mereka Semestinya Pantang Bagi DPR Mengabaikan Apalagi Menentang Aspirasi Pemilik Sejati Mandat Terima kasih Menyesikkan Editora Media Indonesia Saya Iqbal Himawan Selalu Jaga Kesehatan Anda Sampai Jumpa MetroTV Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV Extend Sekarang